dirampok keadilannya maka tentu ini kemudian juga tidak benar lagi makanya kenapa hak angkat salah satunya adalah mekanisme kita untuk mencegah keburukan dan juga deviasi demokrasi di masa yang akan datang yang terakhir kami ini masih berjual tetapi setidaknya dari PKB itu sudah signing loh soal hak angkat jadi kita sudah beberapa langkah lebih maju jadi saya dan beberapa teman saya sudah punya semacam formulir dukungan untuk hak angkat dan masing-masing teman kita sudah teken tanda tangan tinggal kita nunggu bolone nah ini bolone ini siapa saya sih berharap bahwa teman-teman yang setia dengan garis perjuangan reformasi dan demokrasi benar-benar kita bisa kawal bersama karena kalau kita tidak punya bolone mohon maaf meskipun 50 anggota PKB itu tanda tangan semuanya kita tidak akan pernah bisa mengajukan hak angkat karena secara mekanisme dan prosedur itu harus dilakukan minimal dua fraksi yang berbeda jadi tidak perlu banyak-banyak 25 cukup yang penting ada dua fraksi yang berbeda dan kemudian ada dokumen hak angkat tidak perlu juga 100 halaman 5 halaman pun juga tidak apa-apa gitu ya kan yang kemudian diusulkan di DPR nah cuma nah ini kenapa kemudian BDIP menjadi sangat penting dalam beberapa kesempatan saya bilang saya berharap bahwa BDIP itu akan memimpin arus ini gelombang ini kenapa pertama ini bentuk kepercayaan kepada BDIP dan yang kedua ini untuk pengakuan bahwa BDIP memang sebagai partai politik terbesar yang punya kursi paling banyak di DPR kalau seandainya PKB ini kursinya paling banyak gak ada masalah ya kan tetapi karena BDIP itu paling banyak yang munggu ada di depan kita ini yang backup di belakang dan kita gak akan pernah berkhianat dengan janji kita itu penting karena saya bilang saya bilang kami ini ini partai reformasi jadi kami ini anak-anak reformasi jadi kita punya pertahuan yang sangat-sangat besar terhadap demokrasi baru kita tetapi kalau kemudian BDIP tidak berada di depan tidak membersamai perjualan ini maka pasti ini akan gagal kenapa? mungkin mengajukannya bisa ini bawa sekalian oke misalnya PKB ditawa PKS ditawa ngasih gitu ya walaupun ketua umumnya sudah ketemu Suria Paloh tapi kan kemudian beliau juga bilang ketemu Suria Paloh itu satu hal hak angkat itu hal yang lain ini karena senior kalau kita ini kan garis lurus aja kalau yang suka ada ulik-uliknya itu pasti yang senior-senior itu yang canggih tapi kita berhasil nih sampai ke DPR kita kasih itu surat tetapi untuk bisa menjadi hak angkat maka harus diputuskan oleh suara mayoritas nah untuk bisa menjadi suara mayoritas maka disitulah lagi-lagi peran PDIP menjadi sangat penting karena tiga partai ini tidak cukup melawan semua kekuatan yang ada di parlemen tapi tiga partai ditambah dengan PDIP maka kita menjadi kekuatan mayoritas dengan begitu maka hak angkat ini bisa leading dan bisa kita tuntaskan dan ini ini menjadi penting akan sampai kemanakah arusnya hak angkat ini tergantung bagaimana kita dalami persoalan-persoalan persoalan yang kita anggap ini memang terjadi penyelewengan atau kemudian mis dari sebuah undang-undang implikasi politik itu jelas akan ada kalau tidak ada tidak mungkin ada angkat dan tidak perlu angkat implikasi politik itu minimal yang paling kecil pasti akan ada perbaikan sistem mau tidak mau seperti itu entah itu perbaikan sistem entah nanti itu rekomendasinya akan ada revisi terhadap undang-undang macam-macam kalau soal high call ya memang bisa saja bahwa hak angkat itu bisa punya implikasi kepada impeachment ini soal normanya mau ini dipakai apa tidak itu akan tergantung bagaimana dinamika yang terjadi pada saat hak angkat itu dibahas tetapi kami belum sampai berpikir sejauh itu karena tujuan kita bukan soal memakzulkan presiden ini kita harus sampaikan itu tetapi ini merupakan sebuah koreksi dan juga cara kita untuk menyelamatkan demokrasi kita hari ini dan masa depan sehingga kita tegak jangan sampai ada pengulangan sebuah modus sebuah mekanisme yang sama yang digunakan bye